Saya lihat di bagian Indonesia Timur ada pos polisi yang dijadikan fasilitas untuk anak-anak belajar online seperti ini. Ya makanya saya berpikir wah kenapa tidak untuk di kantor kelurahan kita punya aula yang representatif ya kita siapkan protokol kesehatannya kita siapkan meja-mejanya lalu kita umumkan di medsos kelurahan dan ditanggapi antusias oleh masyarakat. Tapi dengan catatan harus dimonitor termasuk juga kita ini siapkan tenaga pendidik untuk memandu anak-anak yang belajar secara mandiri disini. Kalau anak-anak belajar di rumah itu kendalanya ada dua. Yang pertama kendala SDM dari masing-masing orang tua. Kebanyakan di kita yang orang-orang gak mampu kan rata-rata kerjanya sektornya informal. Dia boro-boro mau ngajarin anak kan sehari-harinya udah sibuk bagaimana memenuhi kebutuhan sehari-hari. Terus yang kedua tentunya kendala ekonomi. Mereka itu sehari-hari udah susah dengan dampak corona ini. Terus ditambah lagi dengan mereka ada beban harus menyiapkan kota untuk belajar anak-anak. Boro-boro mereka untuk beli paket untuk makan sehari-hari aja kan mereka kesulitan gitu. Ini yang harus kita pikirkan dan pemerintah harus ada di situ untuk minimal sedikit mengurangi beban masyarakat.